Sekarang ini kan dengan kondisi sistem informasi yang sangat canggih ini, network kan sangat perlu, jaringan harus seluas-luasnya. Ini yang dibuka oleh pemerintah. Jadi dimanapun mahasiswa bisa belajar. Tidak harus menjadi mahasiswa GM, tapi mahasiswa GM bisa menjadi mahasiswa GM dengan adanya program daripada mahasiswa di luar kompos. Ini adalah kita sebut dengan exchange student. Contoh di Semen Padang, kemarin kita ada rekrut. Anda ikut di Semen Padang, ada beberapa mahasiswa yang ikut. Semen Padang mewajibkan untuk mengeluarkan uang satu atau uang transportasi dari mahasiswa sebesar Rp1,5 juta. Tapi untuk mahasiswa sudah cukup besar. Ini multi-years, berjalan selama 3 tahun. Yang tahun pertama ini kita dibantu oleh pemerintah adalah dananya Rp2,3. Untuk apa sih yang Rp2,3? Ini tidak boleh dibuatkan untuk berbentuk isi. Kebangunan tidak boleh, untuk rehab tidak boleh, dan lain-lain. Tapi ini adalah mengakomodir untuk peningkatan skill mahasiswa. Di situ teman Jepadang, melalui program kegiatan kampus merdeka. Tadi kita kasih juga uang satu. Termasuk kalau dia magang di Jakarta, kemarin kita kirim ke Jakarta. Termasuk transportasinya, termasuk penginapan yang kita kasih untuk selama 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Langgam TV yang berada di Ranah dan di Lantau. Kembali lagi di podcast Langgam.id bersama saya Nabila Hanum. Nah pemirsa Langgam TV semua pasti pernah dengar ITP kan? Ya ITP itu, atau kita sebut biasanya Institut Teknologi Padang adalah salah satu kampus ternama yang ada di Sumatera Barat. Nah kebetulan, hari ini kita sudah kedatangan rektor ITP di studionya Langgam. Beliau ini adalah Bapak Dr. Insinyur Henry Nafrianto MP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Nah Pak Hendri dan pemirsa Langgam TV semua, kali ini kita tidak hanya akan mencari-cari tentang hal-hal menarik di ITP ya Pak ya, tapi kita juga akan membahas mengenai program Kampus Merdeka nih Pak. Nah mungkin Pak Hendri bisa mulai cerita-cerita sharing dengan kita sebenarnya program Kampus Merdeka itu apa dan apa sih Pak bedanya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih ya La ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mulai dulu dari latar belakangnya ya. Di tahun 2020 diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi. Programnya disebut dengan MBKM. MBKM ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mungkin pemisar sendiri melihatnya adalah sesuatu yang baru. Kok ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya ada paradigma baru, pemikiran daripada pemerintah, menyangkut daripada pendidikan tinggi, khususnya di puluhan tinggi. Yang program sarjana, di program sarjana. Di dalam ini adalah hasil evaluasi, pembelajaran selama ini sepertinya kita baru sampai di output. Belum sampai ke outcome. Jadi tuntutan daripada pemerintah, lulusan program sarjana itu harus mempunyai outcome. Di dalam MBKM ini ada 8 iku, 8 indeks kinerja utama. Ini yang harus selalu dipedomani oleh seluruh perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS seluruh Indonesia. Isinya adalah, yang pertama itu, iku yang pertama adalah kesiapan kerja lulusan. Kesiapan kerja lulusan, ini tuntutan daripada pemerintah. Persentase lulusan itu pertama indikatornya adalah yang mendapatkan pekerjaan. Ini mungkin sebelumnya sudah biasa. Yang kedua adalah yang studi lanjut. Kemudian satu lagi adalah persentase lulusan yang menempatkan diri sebagai wira swasta. Nah ini menjadi suatu indikator. Indikator ini bisa kita buktikan, setiap pekerjaan tinggi harus melakukan traster study kepada alumni-nya. Untuk persentase ini. Ini artinya terhadap 8 iku. Iku pertama adalah kesiapan kerja lulusan. Yang kedua adalah mahasiswa di luar kampus. Ini sesuatu yang baru. Yang selama ini kalau yang program sarjana, kita misalkan aja dia menuntut belajar di suatu peguruan tinggi. Yang program sarjana itu kan 8 semester. Dia selesaikan di dalam peguruan tinggi itu saja. Di dalam prodi itu saja. Tetapi di dalam merdeka belajar kampus merdeka, Ini mahasiswa harus mau dia belajar di luar kampusnya sendiri. Di luar kampus yang dia untuk sekarang? Di luar kampus artinya di luar universitinya. Artinya pertama adalah harus ada kerjasama antara satu peguruan tinggi dengan peguruan tinggi yang lain. Prosentasenya adalah harus menghabiskan paling sedikit itu 20 SKS di luar kampus. 20 SKS. Di dalam buku panduan MBKM, ini kita laksanakan boleh di semester 6 dan semester 7. Atau boleh juga di semester 5. Semester 8-nya adalah tak pakir. Tetapi kata kuncinya adalah ada MOU antara satu peguruan tinggi dengan peguruan tinggi yang lain. Dan Institut Ternuji Padang ini sudah menerapkan tahun kemarin. Dengan kita kerjasama dengan Gajah Mada Universiti. Kemudian dengan ITenas. Dengan UPI Bandung ya. Kemudian dengan Pundiknas yang di Bali. Dengan kondisi pandemi COVID ini, MOU kita pelaksanaan kuliahnya seluruhnya secara dari. Contoh yang kita contohkan tadi, ada mahasiswa ITP khusus untuk Prodi Teknik Sipil, Prodi Teknik Informatika, dan Prodi Teknik Elektro itu mereka sudah kuliah bersama teman-temannya yang Dugam. Gabung sama satu kelas dengan yang Dugam, dengan dosennya adalah betul-betul tiur dari UGM. Nah ini salah satu yang dituntut, yaitu mahasiswa di luar kampus. Tujuannya apa? Mengapa ada ini? Adalah sekarang ini kan dengan kondisi sistem formasi yang sangat canggih ini, network kan sangat perlu, jaringan harus seluas-luasnya. Ini yang dibuka oleh pemerintah. Jadi dimanapun mahasiswa bisa belajar. Tidak harus menjadi mahasiswa UGM, tapi mahasiswa UGM bisa menjadi mahasiswa UGM dengan adanya program daripada mahasiswa di luar kampus. Ini adalah kita sebut dengan exchange student. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga, dosen di luar kampus. Nah ini kan sesuatu yang baru lagi nih, dosen di luar kampus. Biasanya dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khusus di kampusnya sendiri. Tapi ke depan tidak, tidak harus seperti itu. Seperti apa sih dosen di luar kampus ini? Pertama adalah dituntut oleh kementerian, dosen boleh meneliti, tetapi harus masuk dia kepada 100 besar peguruan tinggi dunia. Kita harus kerjasama dengan salah satu dari 100 peguruan tinggi terbesar di dunia. Contoh kan dengan Tokyo University. Kalau yang di Malaysia ini dengan Malaya University, itu masuk 100 besar. Apakah Indonesia ada yang 100 besar? Sampai hari ini belum. Ini menjadi semangat kita yang mengelola untuk pendidikan tinggi. Itu salah satunya. Yang kedua adalah bekerja sebagai praktisi. Nah selama ini kan nggak boleh dosen keluar. Dosen hanya boleh mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Kedepan boleh dosen bekerja di industri sebagai praktisi. Jadi dia sharing nanti tujuan pemerintah apa. Selama ini kita teledor, kok dosen hanya mengajar saja. Hanya belajar di textbook-textbook saja. Dosen ke depan harus belajar dia di industri. Pengalaman industri itu yang harus dia transfer besok ke mahasiswa. Yang ketiga adalah membina mahasiswa untuk minimal mempunyai prestasi nasional. Ini targetnya adalah boleh dosen bekerja di luar kampus, membina mahasiswa, tapi targetnya adalah mahasiswa yang dibina harus mendapatkan prestasi nasional. Bukan hanya ikut kegiatan nasional. Jadi targetnya seperti itu. Yang keempat adalah prosentase dosen tetap. Pertama, ini mungkin akan diundangkan, undang-undang dosen, di tahun 2024, yang disebut dengan dosen itu adalah yang telah menyelesaikan studinya S3. Dan ini kalau kita bandingkan dengan Eropa, sudah jauh tertinggal mungkin ada sekitar 50 tahun ketinggalan kita daripada di Eropa. Kemudian yang kedua harus mempunyai SKA. SKA ini adalah sertifikat keahlian. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini mungkin bisa diurus di asosiasi profesi masing-masing. Kemudian ketiga, dosen di perguruan tinggi itu nanti diharuskan ada berasal dari praktisi. Jadi praktisi harus mengajar di kampung. Kita yang mengajak. Kita yang mengajak. Seperti kemarin, saya tanda tangani kontra dosen praktisi ini akan kita teruskan ke Kementerian Pendidikan melalui Pendidikan Tinggi, yaitu dengan namanya adalah NIDK. Nomor Induk Dosen Khusus. Nah itu yang praktisi kita ajak ke dalam, kita kasih mata kuliah, dan lain-lain. Dan dia kita usulkan secara nasional nanti ada namanya NIDK. Nomor Induk Dosen Khusus. Kalau saya sih punya NIDN. Nomor Induk Dosen Nasional. Berapa orang ke dosen praktisi yang? Tergantung kebutuhan daripada peguruan tingginya. Tergantung daripada peguruan tinggi. Jadi kalau kemarin kita yang untuk disipil saja, kita merekrut sekitar ada lima orang untuk yang disipil. Kebutuhan di produk lain belum ada diajukan ke saya. Tapi yang jelas ini adalah semangat daripada permen ini harus kita akomodir dengan baik. Kemudian yang kelima, yang kelima dari lapan Indek Kinerja Utama disebut dengan adalah penerapan riset dosen. Penerapan riset dosen ini yang dituntut adalah luaran. Luaran itu berbentuk jurnal. Tuntutan jurnalnya adalah jurnal internasional. Bukan hanya sampai ke jurnal nasional, tapi adalah jurnal internasional terindeks kopus. Nah, terindeks kopus. Ini terbagi lagi ada ki satu, ki dua, ki tiga, dan ki empat. Yang keenam adalah kemitraan akademik. Itu gimana, Kak? Kemitraan akademik ini, peguruan tinggi harus bermitra dengan perusahaan. Harus ada kerjasama dengan perusahaan. Itu dalam hal berarti untuk mahasiswa atau pengembangan kampus? Bukan hanya pengembangan kampus, tapi tujuannya adalah untuk mahasiswa. Salah satunya nanti mahasiswa dibajibkan untuk magang. Magang di perusahaan tersebut. Magang di perusahaan. Ini pun ITP sudah melaksanakan. Kita kerjasama dengan perusahaan, kemudian mahasiswa magang selama enam bulan. Di luar daripada kerja praktek, khusus. Dan itu pun dituntut oleh pemerintah, bagi perusahaan yang menerima mahasiswa magang, baik PTN maupun PTS, diwajibkan memberikan uang saku. Contoh di Semen Padang, kemarin kita ada rekrut, ada ikut di Semen Padang, ada beberapa mahasiswa yang ikut. Semen Padang mewajibkan untuk mengeluarkan uang saku atau uang transportasi dari mahasiswa sebesar satu setengah juta. Tapi untuk mahasiswa ya sudah cukup besar. Kemudian, ini adalah satu lagi yang ketujuh dari lapan indeks kerja utama ini, pelaksanaan proses belajar mengajar yang selama ini kan sangat kompensional. Kita merasakan, saya biasanya hanya ngomong kalau di forum, one way, satu arah saja. Dosennya di depan papan tulis, papan tulisnya belakang, dosennya di depan, ini siswanya kan, atau mahasiswa. Hanya mendengarkan saja. Tanpa ada strategi lain. Kedepan dianjurkan oleh kementerian, harus memakai model pembelajaran. Yang model pembelajaran selama ini hanya yang tahu itu mungkin, bukan dosen, UNP. Karena UNP kan dia orang pendidikan, mengerti dengan model. Tetapi untuk yang peguruan tinggi umum, nggak tahu yang disebut dengan model. Model ini dianjurkan oleh kementerian, kita pakai pertama adalah PJBL, Project Best Learning, satu lagi adalah Case Method. Project Best Learning ini, kalau di teknik, dekat kali ini. Jadi dalam 14 kali pertemuan, karena minimal kan harus 14 kali pertemuan, di luar daripada ujian, itu minimal mungkin kita kasih anak-anak ini project 3 kali atau 4 kali lah. Dan ini adalah, harus berkolaborasi mahasiswa dengan teman lainnya. Jadi dia per grup lah. Tujuannya grup ini, artinya yang dituntut oleh pemerintah, yang disebut dengan C4. Luaran mahasiswa itu harus keluar C4. Mahasiswa harus kreatif. Mahasiswa harus kolaboratif. Ya kan? Harus bisa punya teman banyak lah. Ngomong. Kemudian mahasiswa harus berpikir kritis, critical thinking. Satu lagi adalah kooperatif. Jadi ini C4 ini adalah luaran dari pendidikan di abad 21. Kemudian yang terakhir adalah tuntutan pemerintah, agretasi itu bukan hanya agretasi nasional. Tapi tuntutan pemerintah adalah agretasi peguruan tinggi harus mengejar agretasi internasional. Ini isi daripada yang disebut dengan MBKM itu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah Pak, tadi kan Bapak udah bilang kalau misalnya ITP itu udah berjalan program Kampus Merdeka dari tahun lalu. Nah, ada berapa mahasiswa sih Pak sampai sejauh ini yang udah melakukan? Mungkin pertukaran pelajar tadi yang Bapak bilang ya. Dan mungkin ada berapa perusahaan juga yang udah kerjasama dengan ITP dan perusahaannya mungkin bisa kasih tau apa aja Pak. Oke. Ini bukan kebetulan sih ya. Di akhir tahun 2020 ada pengumuman dari kementerian untuk ikut hibah bersaing namanya. Techline-nya adalah temanya PKKM. Program Kegiatan Kampus Merdeka. Di program kegiatan Kampus Merdeka itu adalah mengakomodir yang 8 IPU tadi. Dari 98 PTS di Sumatera Barat, ini PTS ya, satu-satunya mendapatkan hibah ini karena hibah bersaing adalah Institut Renuji Padang. Satu-satunya. Satu-satunya. Ini multi-years, berjalan selama 3 tahun. Yang tahun pertama ini kita dibantu oleh pemerintah adalah dananya 2,3 M. Untuk apa sih yang 2,3? Ini tidak boleh dibelikan untuk berbentuk kisik. Pembangunan tidak boleh. Untuk rehab tidak boleh dan lain-lain. Tapi ini adalah mengakomodir untuk peningkatan skill mahasiswa. Ini yang saya jawab. Anak-anak melalui pendanaan ini kita minta mereka untuk ikut magang di beberapa perusahaan yang telah MOU dengan Institut Renuji Padang. Ada ke Medan, ada ke Jakarta, dan ada yang dalam provinsi, ada di luar provinsi. Kita kerja keras sama HUMAS kalau untuk MOU dengan corporate ini mungkin sudah lebih dari 30 perusahaan. Sudah lebih 30. Ini dari itu luar provinsi termasuk ya Pak? Termasuk yang luar provinsi, termasuk yang BUMN ya. Termasuk BUMN. Dan ini dana magangnya itu dia dapat dari perusahaan. Institut Renuji Padang melalui program kegiatan Kampus Merdeka tadi kita kasih juga uang sapu. Termasuk kalau dia magang di Jakarta, kemarin kita kirim ke Jakarta. Ya termasuk transportasinya. Termasuk penginapannya kita kasih untuk selama 6 bulan. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa pada saat lulus adalah dia mendapatkan yang sebut dengan outcome tadi. Itu mungkin. Kalau untuk mahasiswanya sendiri ini Pak selain mungkin pengalaman kerja ikut program kampus mereka ini sebenarnya ada benefit lain enggak sih Pak yang mungkin akan diterima mahasiswa kalau ikut program ini? Ya pasti. Contoh seperti magang ya. Magang ini adalah sesuatu mungkin dulu pernah magang tapi isunya kan enggak bombing. Kalau sekarang kan diwajibkan untuk seluruh mahasiswa itu ikut magang. Magang ini sebetulnya definisinya adalah persiapan dia sebelum masuk ke lapangan kerja yang sebenarnya tapi dia udah lihat duluan. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Dari anak-anak yang udah dikirim ke Medan, Jakarta dan termasuk luar provinsi mereka ada yang WA saya terima kasih Pak dengan adanya magang ini akan menambah wawasan kami. Membantu juga memasukkan. Membantu mereka untuk masalah wawasan yang ada di lapangan. Nah Pak dengar-dengar nih Bapak kan udah menjadi rektor tiga periode ya Pak ya salah masalah. Nah tentunya udah banyak mungkin capaian yang didapat sebagai rektor atau mungkin kampusnya juga. Bisa ceritakan enggak sih Pak apa sih persiasi dari ITP yang baru-baru ini diterima? Oke. Yang untuk dua, tiga tahun terakhir ini ya salah satu yang membagakan Institut Renji Padang itu ini kebersamaan bukan hanya rektornya saja tapi support teman-teman soliditasnya sangat luar biasa. Tersama kampus gitu ya Pak ya. Kita tetap fokus untuk mengembangkan kampus salah satunya adalah kita bisa membangun kampus dua dengan dasarnya adalah kita dapat bantuan dari kementerian PU melalui dirjen perumahan yaitu Rusunawa. Oh gitu. Yang nilai fisiknya adalah 15 miliar. Diperuntukkan untuk penginapan mahasiswa itu tiga lantai. Oh penginapan tiga lantai. Tiga lantai. Tempatnya gimana Pak? Tempatnya di Bypass ya di Bypass tepatnya adalah di jalan DPR kalau mau ngingetnya gampang sekali setelah Baiturama ada kondok pesantren Hangka ya di depan itu kita sejajar sama TVRI itu udah selesai udah serah terima kementeriannya sama kita untuk diperuntukkan sekitar 170 mahasiswa bisa nginep disana. Berarti udah mulai bisa ditempati Pak? Harus ditempati. Oh harus ditempati. Rencananya di tahun ajaran baru ini mahasiswa yang vokasi karena kampus 2 kita peruntukkan untuk aku kas vokasi memang mahasiswanya yang mahasiswa baru harus artinya kita fasilitasi untuk tinggal di asrama. Itu berarti yang mahasiswa baru saja ya Pak? Iya mahasiswa baru. Oke. Nah untuk tadi Bapak sempat menghitung juga soal perkembangan kampus 2 mungkin cerita-cerita juga nih Pak perkembangannya udah sampai sejauh apa kampus 2 ini sendiri? Kampus 2 ini lahannya 1,5 hektare ya 1,5 hektare kemudian dengan kita dibantu oleh pemerintah melalui dirjen perumahan kemudian di sebelahnya kita bangun gedung vokasi 5 lantai ya cuman untuk sampai September ini selesai 2 lantai yang bisa kita tempati lantai satunya untuk administrasi termasuk penempatan dosen ini sangat luar biasa ya artinya setiap dosen punya ruangan sendiri untuk bisa berkarya dan di lantai 2 itu kita fokuskan untuk ruang belajar kalau kita bandingkan dengan kampus 1 ya mungkin orang mau pindah ke kampus 2 aja karena sangat luks luks oh nyaman sekali nyaman sekali berarti nanti untuk pembagiannya fakultas mana saja yang di kampus 2 itu udah ada udah jadi dari skema perencanaan yayasan sendiri kampus 2 itu kita peruntukkan untuk fakultas fokasi fokasi ini kalau masyarakat gak tahu hampir sama dengan politeknik ada praktek praktek 70% 30% nya teori kemudian itu adalah ada D3 dan D4 kita mau kembangkan untuk D4 oh kembangkan untuk D4 oke nah mungkin Bapak bisa sedikit merangkum lah atau closing statement lah ibaratnya gitu soal program kampus mereka dan perkembangan ITP sejauh ini Pak perkembangan ITP dari program kampus merdeka ini ya karena ini baru jalan kita terkontrak itu di bulan Mei kemarin cuman ini multi years di tahun pertama kita dibantu 2,3M bukan hanya untuk mahasiswa termasuk untuk peningkatan dosen yaitu kemarin kita satu bulan ini maraton nih workshop ada workshop penulisan untuk jurnal ada workshop untuk penulisan pengabdian masyarakat kemudian ada workshop untuk membuat model pembelajaran yang kita sebut tadi ada PJBL sama case method dan seluruhnya adalah nanti terangkum di dalam kurikulum MBKM dalam kurikulum MBKM itu yang sangat penting dilihat oleh masyarakat ini adalah CPL-nya capaian pembelajarannya capaian pembelajaran dan itu kemarin kita workshopkan juga ada capaian pembelajaran prodi dan ada capaian pembelajaran mata kuliah ini narasumbernya hampir seluruh peguluan tinggi ternama di Indonesia yang kita coba ini adalah sesuatu langkah baru bagi institut tempatan untuk membuka wawasan dan keinginan dosen untuk menulis dan sebagainya jadi sebenarnya memang program kampus merdeka itu sangat tidak hanya berguna bagi mahasiswa tapi juga untuk dosen jadi teman-teman sebenarnya kampus merdeka itu memang sangat apalagi untuk mahasiswa sangat bermanfaat untuk yang mau memasuki dunia kerja gitu ya Pak nah sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu ke Pak Henry yang sudah melakukan waktunya untuk hadir di studio langkah kali ini terima kasih ya Pak oke terima kasih nah baiklah sekian dulu dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati